Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kembali dalam program Resapi di hari ini Mari bersama-sama kita menyambut kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita Yang memberikan kita pemeliharaan, berkat dan segala sesuatu yang kita butuhkan Terpujilah Tuhan kekal selamanya Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Bapak kami pada saat ini bersyukur Kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa Allah yang memberikan kami kehidupan untuk kami jalani Untuk kami kelola sesuai dengan kehendak Tuhan Ya Bapak saat ini kami akan membaca serta merenungkan firmanmu Mari Tuhan berkati berikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan Sehingga firmanmu dapat menjadi suluh dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan dan merenungkan firmanmu Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bacaan kita diambil dari kitab Yesaya Pasal 35 ayat 3 sampai dengan 7 Yesaya 35 ayat 3 sampai dengan 7 yang demikian bunyinya Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati Kuatkanlah hati Janganlah takut Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu Pada waktu itu Mata orang-orang buta akan dicelikkan Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai Sebab mata air memancar di padang gurun Dan sungai di padang belantara Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam Dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan Demikianlah firman Tuhan Judul perenungan kita adalah pengharapan dalam Tuhan Di masa Advent ini kita diajak untuk merenungkan hari Tuhan Hari Tuhan itu tidak hanya soal hari kedatangan Tuhan sebagai hakim Tetapi juga soal keselamatan dari Tuhan Yaitu yang saat ini sedang kita langsung bersama Yaitu kelahiran Yesus Kristus yang juru selamat Ketika hari Tuhan datang Maka segalanya akan berubah Padang belantara akan berbunga Mata yang buta akan dicelikkan Orang-orang tuli akan kembali mendengar Orang lumpuh akan melonjak seperti rusa Orang bisu akan bersorak-sorai Mata air memancar di gurun Muncul sungai di padang belantara Tanah berpasir akan menjadi kolam sejuk Tanah kersang menjadi sumber air Dan tempat serigala berbaring Akan tumbuh tebu dan pandan Ini adalah pengharapan yang disampaikan Nabi Yesaya Kepada umat Allah Yang sedang berputus asa dalam pergumulan Pengharapan ini akan menjadi nyata Ketika pengharapan menjadi nyata Kondisi akan berbalik 180 derajat Kondisinya menjadi pulih Kondisinya menjadi selamat Kondisinya bisa mendukung kehidupan Sehingga damai sejahtera dan sukacita Akan terpancar Tidak ada tempat yang terluput dari pandangan Allah Semua akan menjadi tempat yang memancarkan kehidupan Menyambut pengharapan tersebut Umat diadak untuk tidak tawar hati Teguh di dalam Tuhan Dan tidak takut menghadapi pergumulan hidup Sebab Allah menyertai senantiasa Dan Allah akan menyelamatkan Di penghujung perjuangan Perjuangan dalam pengharapan Perjuangan dalam pergumulan Di penghujung perjuangan tersebut Allah telah menyiapkan keselamatan Bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan Di minggu Advent kedua ini Firman Tuhan mengajak kita Untuk tidak tawar hati Tetap teguh di dalam Tuhan Mengambil bagian dalam pelayanan Baik berpelayanan di gereja Di rumah Di tempat kerja Maupun dimanapun Memang Tantangan-tantangan akan kita hadapi Tetapi semua itu bisa kita lalui Karena Tuhan memampukan dan memperlengkapi kita Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita Sebab kita diutus Di tengah-tengah pelayanan Yang Tuhan percayakan kepada kita Kita pun juga dipersiapkan Menjalani pelayanan-pelayanan tersebut Tuhan pun juga mengirimkan Utusan-utusan yang lain Sehingga dalam utusan Sehingga dalam tugas perutusan kita Kita tidak berjalan sendiri Melainkan bersama-sama Mari kita sambut Dan kita jalani Minggu Advent ini Minggu Advent ini Serta Menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus Dengan terus bergumul Tetapi juga dengan terus berpengharapan di dalam Tuhan Serta mengimani bahwa Tuhan menyertai kita Amin Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Pada saat ini kami diingatkan Untuk kembali menyegarkan semangat kami Kembali menegakkan hati kami yang berputus asa Kami menyadari ya Tuhan Bahwa tantangan-tantangan dalam pelayanan Seringkali atau kadangkala Membuat kami berputus asa Membuat kami lelah Membuat kami ingin meninggalkan pelayanan Namun sekali lagi firman Tuhan Menguatkan kami Bahwa dalam pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan mempersiapkan Keselamatan Bagi kami Dan Tuhan Juga turut berkarya Dalam pelayanan yang kami kerjakan Sehingga keselamatan di dunia ini Dapat terwujud Ya Tuhan Tolonglah kami Untuk dapat terus berpengharapan Di dalam Engkau Meskipun ada banyak tantangan Tetapi kami percaya Kuasa Tuhan memampukan kami Untuk terus melayani Bapak dalam surga Kami menyerahkan Sekala aktivitas kami di hari ini Kedalam tangan kasih Tuhan Sekala tantangan-tantangan Yang kami akan alami di hari ini Mari Tuhan Mampukan kami untuk menghadapi Melewati Mengelola segala sesuatunya dengan baik Sehingga Melalui Kehidupan kami Damai sejahtera Serta sukacita Dapat terpancar Dan kami rasakan bersama Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Mari kita mengarahkan hati kita Kepada Tuhan Dan menerima berkat Tuhan Kasih karunia Dan damai sejahtera Dari Allah Sang Bapak Dari Tuhan Yesus Kristus Sang Anak Dan persekutuan Di dalam roh kudus Menyertai Bapak Ibu Saudara Sekalian Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih